Kebetulan, kita berada di Kelurahan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ini benar ya, ini adalah Alia NB ya? Iya, ini Alia NB. Boleh dijelaskan nggak nih, sejarahnya itu Alia NB? Sejarah Alia NB... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bukur Anggur. Saat ini saya berada di Kota Depok, Jawa Barat. Di tengah-tengah para pecinta tanaman anggur, yaitu yang bernama Alia NB. Di sini saya sedang melihat-lihat nih, kegiatan para pecinta tanaman anggur dari komunitas Alia NB. Mereka sedang merapikan greenhouse yang dulunya ini, posisinya, ya atapnya, si atapnya kurang tinggi. Nah, sekarang lagi ditaikan lagi atau tinggikan lagi nih, tiang-tiang lah. Agar atapnya itu tidak terlalu dekat dengan Puan Anggur. Nah, di sini saya didampingi oleh Pak Makmur, salah satu personil atau anggota dari Alia NB. Bisa disebut juga dia adalah ketua atau pendiri dari Alia NB. Ini Pak Makmur, Assalamualaikum Pak Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makmur, saya mau tanya-tanya nih, lagi ngapain nih Pak Makmur? Kita meriksa-meriksa pohon, atau kota ada amanya. Wah, amanya ya. Biasanya amanya paling apa itu ulat ya? Iya. Nah, Pak Makmur boleh dijelaskan nggak sih? Saya ini berada di mana nih? Kebetulan, kita berada di Kelurahan Peji, kota Depok. Kota Depok. Jawa Barat. Oke. Ini bener ya? Ini adalah Alia NB ya? Iya, ini Alia NB. Boleh dijelaskan nggak nih? Sejarahnya itu Alia NB tuh? Sejarah Alia NB sebetulnya sudah berdiri lama, sudah 3 tahun. Nah, teman memang saya belum berani publikasi. Karena masih belum percaya diri. Tapi Alhamdulillah, pas sekarang kita sudah punya tim, kelompok. Ya, sekarang kita memberanikan diri untuk depan, kalau lebih baik. Untuk tampil di depan ya? Iya. Nah, ini Puan Anggur apa nih? Ini, Puan Anggur ini namanya jenis heliador. Iya. Ini kebetulan waktu sebelumnya-sebelumnya ini, Puan dalam kondisi sakit. Iya. Nah, sakit terus kita proses pemulihan selama 3 mingguan lah. Iya. Prosesnya, lalu setelah itu kita peruni, kita kondas juga ini. Nah, lalu keluar lah sekarang ini Alhamdulillah sudah keluar bunga. Setelah berapa hari ini dipangkas ya, Puan Anggur? Ya, kondisi pemangkasannya itu selama 25 hari. Oh, sebetulnya? Setelah puning ya? Nah, setelah puning 25 hari. Keluar bunganya seperti ini ya? Iya. Ini teman-teman bagus-bagus banget nih bunganya, bisa besar sekali. Emang ciri-ciri heliador ya? Dompolannya itu sangat banyak ya, Puan Anggur ya? Iya, betul. Nah, ini dari mulai sakit, itu waktu itu berapa hari nih dirawat sampai sekarang sudah mulai sehat lagi nih? Perawatannya 3 minggu. 3 minggu ya? Itu kan 3 minggu perawatan itu medianya digemburkan dulu. Digemburkan dulu. Oh, gitu. Lalu dikasih penyiraman-penyiraman yang biasa dipakai lah bunganya. Kalau boleh tahu medianya apa nih, Pak Anggur? Bisa jadi subur kayak gini nih pohonnya? Kalau media sebetulnya hampir sama ya, ambil-ambil lain-lain. Pada bunganya, teman kita ditambahkan dengan umus bambu. Umus bambu? Iya. Punya produk sendiri nih, Pak Anggur? Apa itu nama produknya? Kalau produk itu kebetulan di bawah naungan Alia NB. Oh, gitu. Iya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berminat atau mesan, bisa nih? Bisa. Udah siap ya? Bisa. Medianya ya? Bisa. Oh, gitu. Nanti tinggal hubungin Pak Anggur aja ya? Iya. Boleh dilihat nih, Pak Anggur? Media tanahnya di bawah itu ya? Iya. Taman. Ini medianya kebetulan karena takut nanti ada kucing. Iya, betul. Ini jadi kita kasih pengamat. Itu jadi supaya ada kucing. Ini di bawahnya humus bambu. Oh. Ya? Ini bambu-bambu di bawah. Ini produk Alia NB ya? Iya, produk sendiri. Setelah diganti, pohon jadi subur seperti ini ya? Iya, betul. Betul. Dan media tempatnya seperti ini aja ya? Enggak terlalu luas ya? Kotak gini aja ya? Kotak gini aja. Kotak gini aja. Di lantai 2 nih, Pak Anggur ya? Iya, koknya sih di lantai 2. Cerahkan 2. Ada, kira-kira ada berapa dompol ini, Pak Anggur, bunganya? Kalau sementara ya, karena ini masih proses terus bertambah. Iya. Pembentukan cabang kali ya? Iya, lagi pembentukan cabang. Oke, gitu aja, Pak Anggur. Nanti kapan-kapan saya main lagi ke sini ya? Dengan tentunya persiapan-persiapan yang sudah matang nih, Pak Anggur. Saya lihat kan teman-teman juga lagi pada mulai bekerja. Takut ganggu juga gitu. Kalau untuk tempatnya ada di mana aja nih, Pak Anggur? Untuk Alia NB itu? Kita tempat kebetulan ada 4. Oh, ada 4 ya? Yang tetap semuanya ada di Beji. Oh, ada di Beji ya? Beji Depok ya? Iya, Beji Depok. Siap, siap. Lokasinya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Pak Anggur. Saya sudah Grand House. Oh, semua ada Grand House? Ada 4 tempatnya Grand House ya? Ya udah, kalau gitu. Terima kasih, Pak Anggur. Siap, siap. Makasih banyak. Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton!